Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam... Salam sejahtera, topik panas yang Enmin nakongsikan kepada Anda semua bertajuk Biar menangis air mata darah, kami terima. Yusuf Aslan Reda, Samsul, setuju cerai Putri Sara, minta jaga silaturahim demi anak-anak. Penerbit Datuk Yusuf Aslan Reda dengan keputusan dibuat Samsul Yusuf dan Putri Sara yang sepakat untuk bercerai secara baik bagi menamatkan kemulut rumah tangga mereka yang berlarutan selama lebih 4 tahun. Kata Yusuf 69, meskipun dia dan istri Datin Fatimah Ismail sedih perkenalkan dan kawinan anaknya dan menantunya itu akan berakhir dengan perpisahan namun berharap mereka mengekalkan hubungan baik demi dua anak mereka. Benda sudah berlaku, mestilah saya dan istri sedih karena rumah tangga yang dibina selama 10 tahun musnah disebabkan satu kesilapan. Tapi, benda ini tak boleh nak patah balik, jadi yang dah lepas itu biarkanlah. Kami sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Putri Sara dan dia akan tetap menjadi menantu kami, malah hubungan dengan Besan juga kekal baik selepas ini katanya kepada M.S.T. ketika dihubungi pada petang Isnin. Yusuf dan Fatimah tetap anggap Putri Sara sebagai menantu. Mengulas mengenai pertemuan Samsul dan Putri Sara pada malam ahad, Yusuf memberitahu dia tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Bagaimanapun, secara peribadi, dia bersyukur akhirnya kedua-dua pihak mencapai kata sepakat setelah setekian lama, tidak berjumpa dan mengharungi pelbagai dugaan dalam perkawinan. Baguslah mereka berjumpa, awal daripada terus bertegak di mahkamah. Sekurang-kurangnya, mereka dapat satu penyelesaian dan sekiranya keputusan itu membuat kami mengalir air mata darah sekalipun, kami tetap terima. Kami tidak tahu apa yang Putri Sara lalui dan dia ada pilihan sendiri dalam menentukan hidupnya. Itu haknya dan dia tahu kenapa hendak berpisah ujarnya. Pada pagi Isnin, Samsul 39 dan istri pertamanya, Putri Sara 38, hadir di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan bagi sebutan laporan jawatan kuasa pendamai yang dibuat pada 24 Mac lalu. Samsul akhirnya setuju menceraikan Putri Sara. Bagaimanapun, mereka memaklumkan, sudah mencapai kata sepakat untuk bercerai secara baik selepas bertemu pada malam ahad. Sehubungan itu, Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang mendengar kes itu menetapkan 18 April ini bagi membolehkan mereka merekodkan terma dan syarat sebelum bercerai. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sara bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikarunyakan sepasang cahaya mata, yaitu Saikul Islam dan Sumaya 5 tahun. Pada 6 Januari lalu, Samsul mendedahkan sudah bernikah dengan pelakon Irak Hazar yang didakwa menjadi orang ketiga dalam rumah tangga mereka di Thailand dan berwalikan bapanya, yaitu Khazar Saishi. Setakat itu, info hari ini sekian dan terima kasih.